Halo sahabat tekno, jumpa lagi di channel saya Ilyas Tekno Nah, kali ini kita akan membahas sedikit mengenai penggunaan whatsapp di bluestack ya teman-teman Nah ini ya bluestack Saya sarankan kepada teman-teman semua sekalian agar tidak lagi membuka whatsapp di pc menggunakan bluestack Kenapa saya tidak menyarankan teman-teman login menggunakan bluestack Karena beberapa hal ya teman-teman Yang pertama, bluestack programnya sangat berat sehingga bisa mempengaruhi kinerja pada pc atau komputer teman-teman sekalian Karena kita tahu bluestack jika ingin di install membutuhkan pc atau laptop yang mempunyai spesifikasi yang lumayan tinggi ya teman-teman Alasan yang kedua, jika kalian login menggunakan whatsapp di bluestack Otomatis whatsapp yang ada di hp kalian akan log out atau keluar secara otomatis Sehingga jika kita ingin menggunakan whatsapp di hp kita sendiri Terlebih dahulu kita harus melakukan verifikasi beberapa langkah kembali Jadi menurut saya agak sedikit ribet ya teman-teman menggunakan whatsapp di bluestack ini Makanya saya menyarankan agar tidak login menggunakan whatsapp via bluestack Saya sudah melakukan percobaan ya teman-teman beberapa waktu lalu Dan saya sudah mengambil kesimpulan agar teman-teman tidak menggunakan whatsapp di bluestack Nah kenapa banyak tutorial yang menyarankan agar kita membuka whatsapp menggunakan bluestack ya teman-teman Alasannya cuma satu karena kita tahu bahwa WA web yang ada di komputer atau laptop kita hanya bisa melakukan percakapan Atau chat saya ya teman-teman WA web tidak bisa melakukan update status atau kita tidak bisa membuat story di WA atau whatsapp web Di whatsapp web ini ya teman-teman Nah ini merupakan alasan mendasar kenapa banyak tutorial agar menggunakan whatsapp web Menggunakan bluestack Karena jika kita menggunakan whatsapp pada bluestack Maka kita bisa mengupdate status pada whatsapp tersebut Nah alasannya cuma itu ya teman-teman Agar kita bisa mengupdate status Jadi kita harus menggunakan bluestack ya Nah itu alasan mendasarnya ya Kenapa kita harus menggunakan bluestack Nah tapi jangan khawatir ya teman-teman Sekarang kita sudah bisa update status Atau buat story di whatsapp web ya teman-teman Tanpa menggunakan bluestack Nah bagaimana caranya Langsung saja teman-teman Pertama-tama kita masuk di chrome ya Disini Kita ketik saja ya WA web Nah kita enter ya teman-teman Nah kebetulan saya sudah login ya teman-teman Jadi nanti saya langsung masuk di whatsapp ya teman-teman Jadi teman-teman jika belum login terlebih dahulu teman-teman harus scan code QR nya ya teman-teman Saya rasa teman-teman sudah tahu Nah kita klik ini Nah kita tunggu ya teman-teman Seperti saya bilang tadi bahwa alasan mendasar kenapa banyak yang menyarankan agar kita login menggunakan whatsapp web dengan bluestack Ya itu alasannya cuma satu ya teman-teman Karena agar kita bisa mengupdate status atau buat story di whatsapp tersebut Tapi jangan khawatir teman-teman Sekarang Sekarang sudah bisa Whatsapp web sudah bisa update status ya Tanpa melalui bluestack Nah ini ya tampilan dari USA ya Nah bagaimana caranya agar kita bisa update status Menggunakan WA web ya tanpa bluestack Nah caranya sangat mudah sekali teman-teman ya Kita menggunakan ini ya WA web plus Nah WA web plus Ini ya teman-teman Nah teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa Untuk Kita upload dulu ya Untuk menambahkan fitur WA web plus ini Silahkan teman-teman Apa Tonton video saya yang lainnya ya Nanti saya pasang linknya di deskripsi Silahkan teman-teman Tonton videonya Bagaimana cara untuk menambahkan fitur WA web plus ini di chrome Jadi dengan adanya WA web plus ini Kita sudah bisa Mengupdate status Atau Membuat store ya teman-teman Caranya sangat mudah sekali Ini ya teman-teman Kita klik Nah sepertinya teman-teman Kebetulan penjelasan ini sudah saya jelaskan beberapa waktu lalu Di video-video sebelumnya ya Jadi silahkan teman-teman tonton nanti Bagaimana cara menambahkan fitur ini Atau bagaimana cara Menggunakan fitur ini ya teman-teman Fitur ini semua saya sudah bahas Di video-video sebelumnya Jadi silahkan teman-teman scroll saja Di channel saya Nah ini ya ketika sudah seperti ini ya teman-teman Kita mau Tambahkan fitur WA web plusnya Kita tinggal pilih ini ya teman-teman Pilih yang ini dibawa Nah Jika muncul seperti ini ya Teman-teman sudah bisa menggunakan Atau membuat store ya Di whatsapp Di whatsapp Nah teman-teman silahkan Jika ingin menambahkan gambar Silahkan pilih ini ya teman-teman Choose file Nah silahkan tambahkan ya teman-teman Mungkin saja foto ini ya teman-teman Kita pilih saya yang ini ya Kita coba saja foto yang ini Kita open Nah kemudian kita disini Tagline nya mungkin Atau apa Kita pesan test ya Test begitu Nah kemudian kita send Nah jika bunyi seperti itu Otomatis dia sudah terupdate ya teman-teman Story kita sudah berubah Untuk Mengeceknya silahkan Lihat di handphone teman-teman sekalian Atau bisa melihat langsung Story kita disini ya teman-teman Nah Jika disini belum muncul ya teman-teman Gampang Caranya sangat gampang sekali teman-teman Silahkan di Klik kanan Kemudian reload Tapi di hp Otomatis sudah masuk ya teman-teman Nah cara ini sangat simpel sekali Menurut saya teman-teman Tanpa Melalui bluestech Karena jika kita ingin Seperti saya jelaskan tadi Jika kita ingin login Menggunakan bluestech Otomatis Whatsapp yang ada di handphone kita itu Akan Lock out secara otomatis ya teman-teman Akan keluar secara otomatis Nah sudah reload begini Kita lihat kembali ya teman-teman Nah Otomatis dia sudah masukin ya Ini Nah Otomatis story kita sudah berubah Nah caranya sangat mudah sekali teman-teman Jadi saya menyarankan Agar tidak menggunakan lagi bluestech Untuk login Menggunakan whatsapp ya teman-teman Eh Tidak lagi login Tidak lagi Masuk whatsapp ya Melalui bluestech Nah Untuk mendapatkan Seperti sebelum tadi Untuk mendapatkan fitur ini teman-teman Silahkan teman-teman Tonton video saya sebelumnya Nanti saya akan pasang linknya di deskripsi Silahkan teman-teman Tonton Dan melakukan langkah-langkahnya teman-teman Semoga Video kali ini bermanfaat ya Agar teman-teman bisa menambah wawasan sedikit Dan kita bisa Tahu bersama ya Bagaimana cara update status Melalui whatsapp web Jadi tanpa melalui bluestech Nah semoga bermanfaat teman-teman Sekian tutorial kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe